Halo guys, pagi ini adalah haritake aku di Jepang Terus pesawat aku jam 11, tapi kan harus pagi-pagi karena dari Tokyo ke Narita International Airport itu mengambil 2 jam Jadi aku akan mengambil transportasi publik Sebelum ke airport aku pengen coba jalan-jalan ke luar dulu sebentar karena ini tuh jam 4.50 Berarti jam 6.50 waktu Jepang sama dengan waktu Indonesia Timur So sebelum ke airport aku pengen coba jalan-jalan dan aku pengen banget merasain Starbucks untuk hari terakhir di Jepang Terus ga tau deh nanti beli apa, nanti liat sudah buka atau belum, tapi dari Starbucks sudah buka ya Kita coba dulu jalan keluar Coba aja ya, siapa tau itu untung masih buka Nah ini aku coba hitung uang dulu, uang koin, jadi kayak pengen ngabisin koin gitu Biar ngabisin koin Jepang yang masih sisa Aku pengen ke Starbucks sendiri yang pas sama uang ini, jadi ga perlu bawa uang koin ke Indonesia Tapi kalo masih sisa juga it's okay Tapi kan emang ga bisa ditukar kalo koin So, ya mumpung masih 2 jam, eh 1 jam, tadi jam 2 jam 5 Aku bakal berangkat jam 7 pagi sih biar ga kau buru-buru, karena aku bawa 3 luggage Yang ini 2 diantaranya, aku udah turunin duluan ke lobi, biar tinggal bawa 1 lagi dari kamar So ini koinnya ya, aku misalkan Wait ya, aku hitung dulu 400, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 So, tadi aku udah nitip luggage nya di tempat resepsionis Mereka bilang sih ga bisa dijagain, ya iyalah mereka juga kerja Tapi it's okay, yang penting ga bawa-bawa kemana-mana Karena check out time nya juga masih jam jam 7 kan, sebenernya jam 10 maksimum Tapi karena harus ke airport jam 7, for your information dari Tokyo tempat aku tinggal ke Narita International Airport Terminal 2 Itu sekitar 2 jam dengan taksi So biar ga buru-buru, aku akan balik sebelum jam 7, supaya jam 7 pas udah bisa naik taksi ke bandara Sebenernya bisa dari Haneda sih, cuman karena kemarin salah booking aja dan ga tau Kalo Narita Airport itu lebih jauh daripada Haneda Tapi it's okay, pengalaman, lesson learn Dan tidak rugi juga Karena kita jadi tau juga ada airport yang lain Ya aku udah kalkulasikan berapa jam sampe kesana Harus prepare jam berapa dan mandi jam berapa So, nanti kalo sudah balik dari jalan-jalan pagi Baru deh aku Kepot Kayaknya datari ngulang-ulang ya Oh my god, lihat, what Oh my god, lihat, what Oh my god, ga hati-hati Masuk disitu Itu dia pembatas jalan, kok bisa pas ya di tengah By the way, ini aku lagi jalan-jalan ke arah Ini jalan aja gitu Ini bagus banget di Jepang Kayak kompleks Nah tadi aku dari atas sana Karena hotelnya di sebelah kanan Namanya APA Hotel Nah ini tuh di Jepang banyak banget vending machine So don't worry kalo kamu tiba-tiba haus di pinggir jalan Tinggal dibeli aja tuh banyak banget modelnya Yang ini harganya 130 yen Cold, cold, cold 110, 120 Terus ini 130, 140, 200 Red Bull Well actually banyak ya Tiga, empat, lima Price down, seratus yen Great! Cantik ya kotanya, tata letak kotanya rapih gitu Aku ga tau mau jalan ke arah Tapi yang penting bentar-bentar aja Karena ini hari terakhir Ini sebenernya tuh fresh banget Kalo kalian ada disini kalian bisa rasain Cuaca di pagi ini tuh bagus banget Walaupun di luar Di, apa, forecastnya itu Kita disini sedang di dalam suhu 15 derajat Eh, ga 14 derajat Pagi dan jam Jam 6 Oke Kayak gitu Jadi pagi jam 6 disini Adalah Pagi yang fresh Terus 14 derajat pula So ga terlalu dingin Ga terlalu Humid Oke lah Terus Ya why not kan Sebelum ke airport kita jalan-jalan Karena kemarin seharian hujan Jadi engga bisa jalan-jalan Nyantai gitu Gatau ya Kenapa hujan seharian Mungkin karena Aku mau tinggalin Jepang Jepangnya sedih Karena kita selama disini gak pernah hujan Sampai dari tanggal 7 Sampai tanggal kemarin Tanggal 15 malam Minggu pula hujan Seharian lagi Jadi yaudah Ini sakuranya bagus banget Cuman sedikit sih Kalau ini adalah hotel tempat Kita kemarin acara Y7 Summit Sebenarnya bukan acaranya disitu Tapi kita nginepnya disitu Rame-rame barang delegasi Dari 7 negara pemuda Dari 7 negara Y7 Atau G7 Jadi biar rame-rame aja gitu Satu hotel Aku masih gak tau sih Nanti di Starbucks belinya apa Latte Katanya sih Gak tau Macanya juga katanya Menurut orang Jepangnya lebih baik Minum maca aslinya mereka Timur maca latte Di cafe-cafe Karena gak original But let's try Sebenarnya kan tujuannya hanya untuk menghabiskan Koin-koin yang memberatkan tas Dan karena gak mungkin ditukar lagi Kalau sudah ke Indonesia Sebenarnya Starbucksnya tadi belok kanan langsung guys Tapi aku mencoba skater Around the town Sebelum aku leaving To the airport At 7 o'clock in the morning And catch up the taxi Sepi ya Gak ada kendaraan Gak ada polusi Gak ada debu Fresh banget gitu loh pagi hari Itu literally gak ada orang Ya adalah satu Lagi jalan Tapi kendaraannya masih jarang-jarang Sebenarnya orang di Jepang Prefer menggunakan public transportation Misalnya kayak metronya mereka Sejenis train ya Di Jepang Terus kayak misalnya Apalagi ya Kayak ya intinya public transportation gitu Mereka gak terlalu suka Pake kendaraan pribadi Terus jalan kaki lebih banyak Jadi sehat Apalagi cuacanya kayak begini Ya jelas lah orang pengen jalan kaki Pagi hari Tapi gak hanya pagi sih Pagi siang, malam, sore, subuh Semua jam Mereka tuh jalan kaki Lebih banyak ketimbang pake Kendaraan Jadi sehat Bahkan yang udah tua-tua juga Kebanyakan mereka masih Kuat-kuat sih Ini tuh jalan besar ya Kalau kalian melihat Lambang yang kayak Ini Itu namanya Metro Jepang Terus ini Pastikan kalau mau menyebrang itu Harus tunggu lampunya hijau Dia gak kayak di Jerman Atau di Di Indonesia juga ada sih Yang kayak macam Merah atau trafficnya tuh Ditokan dulu Baru bisa nyebrang Atau tunggu hijau Baru bisa nyebrang Kalau disini Kita gak perlu Tukan Tombolnya Intinya kita Tunggu aja Sampai hijau Baru nyebrang Kalau masih sekarang gak boleh Walaupun jalannya Agak sepi ya Terus jaraknya pendek gitu Dari jalan satu Ke jalan yang lain Ini dia Tokyo Metro Pokoknya kalau logonya warna Biru Ada huruf M nya Oh ini tangga naik deh Gak bisa turun Kalau gak kita bisa turun Coba kita coba dari sebelah sini Bisa gak ya Turun ke bawah Jadi hotel tempat aku tinggal Atau gak ke Paling sering kita kemana ya kemarin Shibuya Kota-kota yang gede gitu loh Kota apa distrik ya Ya itulah Terus Ya Starbucks nya Boleh bisa nanti aja deh Lihat ini tuh Turun ke bawah banget Jadi di Jepang mereka Pembangunannya ke bawah Ke bawah dan ke bawah Bukan di atas Tapi tetep rapi aja gitu Intinya Ini dia loop di bawah Tapi kan Ada toko bukunya Bukan toko buku deng Kayak apa ya Mading Terus majalah-majalah Brosur Nih mereka kan Akan merayakan G7 Kita kemarin Rabat Atau conference Y7 nya Untuk naik ke rail nya Harus naik lagi ke atas Guys Tapi sepi banget Aku gak naik ke atas Aku gak naik ke Line di atasnya Atau ke rail nya Gara-gara Harus balik Aku kan tujuannya Mau mencari Starbucks Nanti Tenggalan lagi Jam 7 nya gak keburu So aku gak naik ke atas Rail kereta Atau ke atas Rail tram nya Ya pasti banyak lah di Google Nah ini tuh penampakan lain Penampakan Mading di sisi lainnya Di arah sebaliknya Kayak gitu Ini rasaran Cina Ada family mart disini By the way Di Jepang Paling sering kita akan temui Family mart Atau 7-Eleven Atau yang kita kenal dengan Seville Banyak banget Tapi kalo untuk temen-temen Yang pengen ambil Cash out Pake ATM Indonesia Contohnya kayak aku pake BCA Ambilnya di Seville Gak bisa di family mart Kalian harus cash out Dan pake Pake ATM BCA Dari Supermarket 7-Eleven Mereka juga punya bahasa Indonesia Di mesin itu So don't worry Karena mereka bakal Bakal bantuin Di mesinnya tuh Juga ada bahasa Indonesia Kalian bisa pilih bahasa Terus Pilih bahasa Indonesia Jadi Gak perlu khawatir Kalo misalnya Takut Kenapa-kenapa gitu ya Kalo pake bahasa Inggris Di mesinnya Bahkan kalian juga bisa Pilih untuk ambil rupiah Atau ambil yen Di ATM Yang di 7-Eleven Itu loh Aku udah keluar lagi Guys Nah Ini keluarnya di pintu lain Tadaaa Pagi-pagi olahraga Kalo temen-temen Udah nonton vlog aku Yang sebelumnya Pasti tau lokasi ini Karena aku pernah lewatin Juga kemarin Itu tadi tuh Kayak tempat tinggalnya Raja dan Ratu Gitu loh Kayak residensinya Raja dan Ratu Di Jepang Tapi kayak udah lama Jadi jadi historical building Bisa dikunjungin wisatawan Di sini ada sekolah Jepang Jalan ini sepi banget guys Kayaknya ini udah Jam 6 lewat Hampir 15 Hampir 7.15 Jadi aku bakal ke Starbucks Sekarang aja deh Ke Starbucks tuh tinggal lurus aja Lurus banget kesana Terus nyebrang Di jalan besarnya Ini dia tampak depan hotel Yang kita nginep Tadi kan aku jalan di belakangnya Sekarang di depannya Tinggi banget sih Tuh Kan Ini liat family mart lagi Lagi dan lagi Disini juga ada embassy of Bangladesh Ini ya gedungnya Ya iya sih Ini kan area perkantoran gitu guys Kalau kalian mau belanja Bukan disini tempatnya Ini khusus perkantoran Hotel-hotel Paling supermarket Adanya yang kayak tadi Atau sending machine Kayak family mart Atau 7-11 gitu loh Kalau tempat tinggal aku Yang sekarang sebenernya Di jalan ini nih tadi Nah itu setelah gedung yang merah Terus aku tadi turunnya Ke kanan bawah sana Jadi kayak kotak gitu kan Mutar Sekarang aku kesini Padahal sebenernya tinggal belok Kesini Terus ke jalan besar sana Langsung dapet Starbucks deh Disini ada family mart yang lain juga Terus itu ada Cafe Inggris namanya Daisy Enak juga Pagi-pagi tuh fresh banget rotinya Kopi Itu dia Daisy Yang warna hijau Bisa beli cafe Rotinya juga macam-macam Tapi kayaknya belum buka semua Ini masih tutup Ini masih tutup Kalau kayak gitu Nggak tau ya berarti Starbucks sudah buka Atau belum Kita cek aja ke depan Ke jalan depan Kalau saya sudah buka Kita beli Kalau belum Kita ke family mart lagi Untuk beli sarapan Karena aku Nggak bakal sempat Untuk sarapan Di hotel Itu startnya Dari jam 7 Di hotel Sedangkan aku sudah harus Go Dari hotel Jam 7 Guys So Nggak apa-apa Banyak jalan menuju Roma Guys Aku udah nyampe di jalan utamanya Terus tinggal nyebrang aja Ke sebelah sana Tapi nungguin trafficnya Berubah jadi hijau dulu guys Starbucksnya sebenernya Ada di sana tuh Tinggal nyebrang Terus ke arah kanan Kelihatan kan logonya Nggak jauh Sebenernya dari hotel Jadi karena memang daerah Daerah perkantoran Jadi banyak banget supermarket Tapi nggak di dalam satu mall Gitu mereka kayak pisah-pisah Let's go Trafficnya udah berubah hijau lagi Jadi jangan lupa Untuk patuhi traffic Like ya di jepang guys Kalau kita mau nyebrang Pastiin untuk selalu Menunggu lampunya Sampai hijau Nggak boleh sambil merah-merah Terus jalan Yah Ternyata masih tutup guys Lewat sini aja Lebih deket Tapi kalau kayak family mart Atau kayak ini Di supermarket yang depan ini Mereka tuh selalu 24 per 7 Ada buka setiap hari Terus Sampai pagi ke pagi lagi Jadi nggak khawatir Kalau emang Kayak cafe-cafe kecil gitu Tutup Kita bisa ke tempat kayak gini Sudah hijau lagi Aku udah nyebrang lagi Aku baliknya dari arah yang Belakang aja deh Tadi kan datangnya dari depan sana Aku balik lewat sini aja Aku mending balik aja ke hotel Karena ini sudah jam 6.22 Aku mesti ambil luggage satu lagi dari kamar Turunin ke bawah ke lobby Terus check out Terus telpon taksinya Supaya kita caw ke bandara Untung check outnya itu Simpel sih Kayak kita keluar Terus tinggal letakin kartu Kedalam sebuah box Yang judulnya check out Card Nanti aku tunjukin Kayak gimana boxnya Tapi dia terletak Pas banget Di depan pintu keluar Di lobby Jadi Kalau keluar Kita nggak perlu lagi Ke resepsionis Tinggal dibuang aja kartunya Kalau misalnya Apalagi yang penerbuangan malam Atau harus check out Di tengah malam Atau pagi banget Yang belum ada orang di resepsionis Kita cemplungin aja tuh Kartunya ke dalam box itu Oh my god Sedih banget Ini hari terakhir guys Bukan hari terakhir sih Bener-bener pagi terakhir Dengan cuaca Jepang yang se-fresh ini Tanpa polusi Nggak panas Literally Jepang bakal dirindukan sih Ini aku udah nyampe belum ya Oh kayaknya belum deh Satu lagi Belokan satu lagi di depan Well There is nothing to do anymore in Japan So it's time to come back home Pulang ke Indonesia Kebanyakan orang di Jepang tuh tinggalnya di apartemen gitu loh Supaya nggak harus punya kendaraan pribadi Atau mungkin Ya it depends sih Jadi nggak banyak yang punya rumah Nggak banyak yang punya kendaraan Which is bagus Nggak menciptakan polusi Di negara ini Kesadaran dirinya tinggi Peraturan dipatuhi So apa sih yang buruk dari Jepang No way Ternyata aku salah Ternyata tadi kan aku dari sini Lurus aja kesana Terus aku jalan kesini lagi Padahal ini sudah jalan yang benar Tinggal lurus ke sebelah kiri Aku beloknya ke kanan guys So salah Tapi nggak apa-apa Jalan pagi Biar segar Biar sehat And fit And everything Paket roaming aku yang aku beli di telekomsel juga udah habis Jadi aku nggak bisa Buka internet Atau mau order taksinya untuk datang sekarang Aku harus ke hotel dulu Supaya dapat wifi Terus aku pesen taksi dari Dari hotel Supaya Ada jaringan pake wifi hotel Terus langsung jalan ke bandara Nanti jajannya di bandara aja Habisin koinnya Apa tau Nunggu lama Beli kopi Atau Teh Atau Mineral Atau Makanan Atau whatever Yang penting eatable Drinkable Apaan sih Ya gitulah pokoknya So ini udah jam 6.30 Pas banget Sengah jam lagi Dan aku udah balik ke hotel Ini dia hotelnya Lumayan lah Bisa jogging Bisa spending time Beberapa menit Sebelum ke bandara Untuk jogging Jadinya sehat Jadinya segar Terus ini Aku udah balik lagi ke hotel Untuk check out Ini dia drop box Yang aku bilang guys Drop box express check out Jadi kita hanya tinggal Insert kartu kamar kita Kedalam box itu Gak perlu lagi ke resepsionis Udah deh Langsung check out aja Keluar dari hotelnya Aku balik lagi dulu ke kamar Untuk ambil logage aku yang satunya Terus aku turun Sentaksi langsung check out Sedih banget sih Aku harus say goodbye to the hotel Kamar aku ada di lantai tujuh Aku masuk dulu ke kamar Aku ngambil logagenya Terus Biar aku gabungin Dengan yang dua Di bawah Di lobby tadi Aku balik lagi ke lantai Lobbynya Untuk Ngambil logage dua Yang lainnya Bersamaan dengan Logage aku yang satu ini Ini sih sebenernya Buat cabinnya Makanya aku tinggalin dulu Di kamar Tapi di dalamnya itu Barang-barang yang penting Jadi aku gak tinggalin di lobby It's time to say goodbye to Japan Kita gak perlu lapor lagi Langsung check out aja Ini dia So Now it is the time to call a taxi To pick me up And then take me to the airport This is my taxi guys Taxi drivernya udah jemput aku Tadi dibantuin sama resepsionisnya Mereka yang hubungi taksinya Supaya taksinya dateng jemput Langsung di depan hotel guys Goodbye Tokyo Makasih untuk beberapa harinya Seru banget sih Bisa spending time Beberapa hari di Tokyo Kotanya fresh Kotanya indah Rapih Orang-orangnya juga ramah Bakal ngangenin banget Memang sih Sebenernya Tokyo Kalau dilihat-lihat juga Kayak Jakarta Kayak Capital City Pada dasarnya gitu Ada jalan layang Terus jalan tol Gedung-gedung skyscraper Rapih juga Tata letak kotanya Pokoknya Indah Terus Gak ada bedanya dengan Jakarta Cuman Ya kalau soal kebersihan Masih jauh banget Kalau Jepang udah 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 Seratus lah Penilaian dari 0 sampai 100 Jepang 100 Kalau soal kebersihan Mereka tertip Dan teratur banget Aku udah nyampe guys Di Terminal 3 Lagi-lagi kayak di Jakarta Terminal 3 Khusus untuk penerbangan internasional Kayak di Dubai juga Terminal 3 Untuk penerbangan Emirates Gak tau sih Kayaknya memang sudah Standar penerbangan internasional Harus di Terminal 3 Atau mungkin di bandara-bandara lain Ada yang berbeda Bukan Terminal 3 Aku gak pernah sih Ke negara-negara lain Selain yang Aku mention tadi Dan satu lagi hal Yang paling aku suka Yaitu Attitude orang-orang Jepang Ini tuh sebenarnya Taxi driver aku Cuman Attitude mereka Disana emang kayak gini Kalau mereka jadi Taxi driver Mereka bakal Bantuin kita Sampai ke seluk-beluk Apapun yang kita bawa Mereka bantuin Mereka angketin Walaupun usianya udah tua Guys Aku sampe Gak sampe hati Liat sampe hormat-hormat Attitude Disana tuh Kebersihan Attitude Udah paling top deh Sampai diangketin Coba Belum tentu Di negara lain Kayak gini Jadi emang Etika di Jepang Sangat-sangat Terhormat ya Makanya mereka Juga dihormati Karena mereka Menghormati Orang lain juga Aku ngecek dulu Untuk drop Baggage Aku di gate Berapa Aku udah nyampe Guys Di Narita Airport Terminal 3 Waktunya check-in Aku pengen Pake service Yang smart gate Jadi langsung Drop bagagenya Secara Automatic Gak perlu lagi Ke counter check-in Aku daftar dulu Nama Dan segala data Yang dibutuhkan Untuk Untuk Check-in Secara Otomatis Dari Smart gate Aku cuman Butuh Sticker Untuk ditempelin Ke luggage Kalau biasanya Kita check-in Di Secara manual Kan Ditempelin Sama petugas Nah ini aku Ambil sendiri Boring pass Sama sticker Yang harus aku Tempelin Ke luggage Untuk Di check-inkan Atau aku yang check-inkan Secara otomatis Nanti dari Mesin-mesinnya Guys Jadi jangan lupa Sticker yang keluar Dari Mesin ini Harus kita Labelin Ke luggage Kita Jadi nanti Bisa direkognize Sama mesinnya Cover kita Ada kode-kodenya Ada jumlah Capacity-nya Berapa kilogram Gitu Jadi kalau udah Ditempelin Udah dilebelin Ke luggage Langsung masuk Ke antrian Untuk Ke mesin-mesin Drop baggage Ini aku lagi Masuk ke antriannya Lumayan panjang Akhirnya aku Sampai juga Di pesawat Dan ini Makanan aku Seikut meal Aku custom sendiri Aku gak suka Makanan yang lain So this is all For my trip In japan Guys Thank you for watching And enjoy the video